SATE TERUNIK DI INDONESIA Setelah berburu sate lilit di Bali Sate lilit merupakan sate terunik di Indonesia Sesuai namanya Yaitu lilit Makanan khas Bali ini Merupakan sate Yang dibelitkan Dalam bentuk lonjong Pada bambu Makanan ini awalnya Adalah makanan khas Daerah Lungkung Namun seiring perjalanan waktu Sate lilit ini Mulai tersebar Di beberapa daerah Di Provinsi Bali Selain rasanya yang enak Sate lilit juga praktis Untuk dikonsumsi Untuk dikonsumsi Karena tidak memerlukan Bumbu tambahan lainnya Pada saat dikonsumsi Sate ini memiliki tampilan Yang berwarna emas Kekuningan Yang berasal dari bumbu kunyit Yang dicampur dengan adonan daging Kita rasa makanan ini Sangat unik Dengan campuran rasa gurih Manis Dan sedikit pedas Biasanya masyarakat Bali Akan membuat sate lilit Dalam jumlah yang banyak Bahkan proses pembuatannya Bisa melibatkan seratus orang pria Uniknya Nah ini uniknya Sate ini Dibanding sate-sate lainnya Di Indonesia Uniknya Masyarakat Bali Mengharuskan Hanya pria yang boleh Membuat sate lilit ini Mulai dari meracek adonan Menyembeli hewan Melilitkan Sampai membakarnya Konon katanya Jika terdapat pria Bali Yang tidak bisa membuat sate lilit Maka kebaliannya dipertanyakan Tidak sulit membuat sate lilit Bali Kita hanya perlu menyiapkan Daging ikan Yang dicincang halus Dan tidak lupa Menyiapkan bumbu-bumbunya Seperti daun jeruk Jeruk limau Gula jawa Gula jawa Dan juga Parutan kelapa Untuk penyedapnya Diperlukan Bawang merah Bawang putih Bawang putih Cabai merah keriting Kemiri Kencur Jahe Lengkuas Kunyit Ketumbar Merica Garam Merica Garam Dan serai Kita perlu menghaluskan semua bumbu itu Serta mencampurkannya secara rata Dengan daging ikan Yang telah dicincang halus Jangan lupa juga Menyiapkan kepingan bambu Yang lebar Sebagai tempat menaruh Lilitan Adonan Ratakan sampai bumbu tersebut Penuh dengan adonan Terus selanjutnya dibakar diatas wajan Atau bara api Dengan sedikit olesan minyak Jangan lupa untuk dipulak balik Supaya matangnya merata Angkat sate lilit Dan sate lilit homemade sudah siap disantap Sate lilit nikmat jika Disajikan Bersamaan dengan nasi hangat Dan sambal matah khas Bali Sate lilit Kalo kita ke daripada kota Denpasar Kadang kita bertemu dengan pedagang asongan sate lilit yang membawa emblong atau bagi besar berbahan zeng yang dipanggul emblong ini berdiameter sekitar 50 cm dengan tinggi sekitar 20 cm biasanya pedagang sate nyuh atau sate lilit memanggulnya di bahu kanan atau kiri umumnya pedagangnya juga memakai topi ketika berjualan ini digunakan sebagai penegdu sekaligus alas menjunjung emblong yang berisi sate dan pepesan atau pepesan berbahan dasar nyuh atau kelapa serta ikan tumbuk atau sate lilit tadi umumnya mereka akan menjajakan dengan berkata artinya sate sate beli seribu saja dijamin kenyang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati